Selamat datang di channel Liga 168, channel yang akan membahas dan memprediksikan bola untuk teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua, semoga semua sehat selalu dan jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan, hari ini, tanggal 12 Juli 2021. Admin akan memberikan beberapa prediksi over-under, handicap, dan mix parlay untuk teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Liga 168. Mari kita masuk ke pembahasannya. Untuk pertandingan pertama yang akan admin prediksikan, akan datang dari Obos Ligaian. Dimana ada Brine yang akan menghadapi Sogendal dan bermain hari ini jam 11 malam. Bisa kita lihat untuk klasemen Obos Ligaian. Brine berada pada peringkat keempat dengan perolehan 17 poin. Sogendal sendiri berada pada peringkat ke sembilan, dengan perolehan 12 poin. Untuk itu, mari kita lihat pertandingan terakhir dari Brine. Di sini Brine berhasil memperoleh 3 kali menang, 2 kali kalah, dan imbang sebanyak 1 kali. Sedangkan Sogendal, di sini Sogendal berhasil memperoleh menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sebanyak 1 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP. Dengan memilih Brine bermain lelekan. Mari kita masuk ke pertandingan kedua yang akan admin prediksikan dan masih datang dari Obos Ligaian. Dimana ada Grorut yang akan menghadapi Ailesun dan bermain hari ini jam 11 malam. Bisa kita lihat untuk klasemen Obos Ligaian. Grorut berada pada peringkat 10 dengan perolehan 12 poin. Ailesun sendiri berada pada peringkat kelima dengan perolehan 17 poin. Untuk itu, mari kita lihat pertandingan terakhir dari Grorut. Di sini Grorut hanya meraih 1 kali menang, 3 kali kalah, dan imbang sebanyak 2 kali. Sedangkan Ailesun, di sini Ailesun berhasil memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan imbang sebanyak 2 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain over-under. Dengan memilih over 2-3 per 4 bola. Untuk pertandingan ketiga yang akan admin prediksikan, masih datang dari Obos Ligaian. Dimana ada Ranheim yang akan menghadapi Senes dan bermain hari ini jam 11 malam. Bisa kita lihat untuk klasemen Obos Ligaian. Ranheim berada pada peringkat kelima belas dengan perolehan 10 poin. Senes sendiri berada pada peringkat ke-13 dengan perolehan 10 poin. Untuk itu, mari kita lihat pertandingan terakhir dari Ranheim. Di sini Ranheim hanya memperoleh 1 kali menang, 3 kali kalah, dan imbang sebanyak 2 kali. Sedangkan Senes, di sini Senes memperoleh 1 kali menang, 2 kali kalah, dan imbang sebanyak 3 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain over-under. Dengan memilih over 2-3 per 4 bola. Mari kita masuk ke pertandingan keempat yang akan admin prediksikan, masih datang dari Obos Ligaian. Dimana ada Raufos yang akan menghadapi Frederikstad dan bermain hari ini jam 11 malam. Bisa kita lihat untuk klasemen Obos Ligaian. Raufos berada pada peringkat ke-7 dengan perolehan 14 poin. Frederikstad sendiri berada pada peringkat ke-3 dengan perolehan 18 poin. Untuk itu, mari kita lihat pertandingan terakhir dari Raufos. Di sini Raufos berhasil memperoleh menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sebanyak 1 kali. Sedangkan Frederikstad, di sini Frederikstad hanya memperoleh 1 kali menang, 2 kali kalah, dan imbang sebanyak 3 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP. Dengan memilih Raufos bermain lelekan. Untuk pertandingan ke-5 yang akan admin prediksikan, masih datang dari Obos Ligaian. Dimana ada Kafum Oslo yang akan menghadapi Ixtard dan bermain besok jam 1 dini hari. Bisa kita lihat untuk klasemen Obos Ligaian. Kafum Oslo berada pada peringkat ke-8 dengan perolehan 13 poin. Ixtak sendiri berada pada peringkat ke-14 dengan perolehan 10 poin. Untuk itu, mari kita lihat pertandingan terakhir dari Kafum Oslo. Di sini Kafum Oslo berhasil memperoleh 2 kali menang, 1 kali kalah, dan imbang sebanyak 3 kali. Sedangkan Ixtard, di sini Ixtard hanya memperoleh 1 kali menang dan mengalami kekalahan sebanyak 5 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain over-under. Dengan memilih under 3 bola. Itu adalah beberapa pertandingan yang sudah admin prediksikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan JP. Admin menyarankan untuk mengutamakan prediksi dari diri sendiri. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Liga 168. Admin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!